Yang kami hormati, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Diwasi Sumatera Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawaluto, dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan harapannya ini dijahit menjadi desa. Sengket sebagai warisan budaya tak endah, dan sudah ditetapkan juga indikasi geografis paten daerahnya. Ya, paten ya, paten. Di Kota Sawaluto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawaluto, Peletakan batu pertama akan dilaksanakan secara terletak. Kita mulai dengan hitungan berbongan. Tiga, dua, satu. Pada video berbagi bersama-sama kita kastikan. Pemutangkan batu pertama. Perbaturan kampung ASDKU, diperkaraan pembongan. Pemutangkan batu pertama. Pemutangkan batu pertama. Pemutangkan batu. Pemutangkan batu pertama. Pemutangkan batu pertama. Terima kasih. 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 Bukan menjadi wisata edukasi yang juga mendapatkan income bagi masyarakat Solunto. Kalau kita hitung-hitung, satu orang mahasiswa saja membelanjakan uangnya 2 juta per bulan di Solunto, kali seribu berarti berputar uang 2 miliar di Solunto. Itu nilainya jauh di atas nilai income pendapatan yang ada di kota Solunto. Ini efek ekonomi akan luar biasa. Tapi ini tentu bertahap. Saat ini kita dari pemerintah kota Solunto menyerahkan lahan sebanyak 5 hektar dan kita membuahkan bangunan. Jadi Pak Rektor juga sudah janji, kita sebagai pemancing hanya 2 ruangan, dia akan menyiapkan anggaran sebanyak 40 miliar. Kalau bangunan 40 miliar sudah ada di kawasan luak katilo tersebut, ini merupakan bangunan yang paling besar di kota Solunto. Dan ini harapan kita menjadi pusat pemberdayaan dan pendidikan bagi masyarakat yang ada di Solunto dan daerah sekitar.